Terima kasih. Ini proses pembelajaran untuk para petani memang ya memerlukan proses seperti itu. Yang sekarang, nah ini, yang kedua hanya dapat 2 ton. Yang ketiga ini diperkirakan nanti akan dapat kira-kira 5 ton. Nah, itu sudah pada posisi yang normal. Ini yang kita harapkan lah. Nah, kalau nanti ini sudah benar, karena ini melihara udang vaname juga tidak mudah. Lingkungan, suhu, kemudian oksigen, semuanya pengaturannya tidak mudah. Tidak mudah. Dan di sini, kebetulan di sini gagalnya pertama itu karena ada virus. Tapi sekarang sudah mulai bisa dilihat kapan dia keluar, kapan dia enggak. Saya kira pembelajaran dari KKP, dari petani-petani, kelompok-kelompok petani di sini sudah ngerti lah apa yang harus dikerjakan. Perkembangannya positif Pak? Ya, tapi memang melalui gagal total yang pertama, yang kedua bisa kurang di 50 persen ya Pak ya. Sehingga sekarang sudah, sehingga saya ke sini. Ini kan dari 80 hektare ya Pak, sementara baru 10 yang dikembangkan. Enggak, ini total 11 ribu hektare. Dulu yang kita berikan memang baru 80 hektare. Yang dicoba baru kurang lebih 10 hektare, memang kita enggak usah tergesah-gesah kalau belum dapat format yang betul. Karena ini menyangkut uang yang gede, menyangkut petani yang juga pinjam ke bank. Hati-hati, kita tidak boleh membiarkan petani ini rugi. Kemudian semuanya kapok, enggak berani memelihara udang. Karena ini permintaan udang fanam ini gede sekali, untuk ekspor terutama. Pak, dengan kondisi yang sekarang, apakah sudah cukup untuk diperluas Pak? Memperluasnya pun tidak tergesah-gesalah kita, enggak usah tergesah-gesah. Tapi sekarang sudah ada contoh yang konkret, contoh sebuah berhasilan dari kegagalan, setengah berhasil, kemudian berhasil. Ini penting, justru proses seperti ini penting. Jangan kita, apa, dulu 4 bulan saya suruh nengok sini, wah langsung semuanya kaya raya, enggak lah. Semuanya pasti perlu proses, perlu kerja keras. Coba tanya, nungguin sehari berapa jam? 24 jam. 24 jam untuk udang itu. Dari KKP juga 24 jam nungguin di sini. Terus, terus pendampingan, ya. Kalau itu kan untuk ekpor, Pak. Ya, untuk dalam negeri dan ekspor, tapi permintaan ekspor kan gede banget. Banyak semua, hampir semua negara. Hampir semua negara minta. Jadi ini untuk 1 hektare kurang lebih Rp180 juta. Kos biayanya Rp180 juta. Kemudian tadi detong, kalau panen, dapatnya kira-kira Rp310-320 juta. Artinya ada margin keuntungan, sekali panen itu Rp120 jutaan kurang lebih. Ini kan duit gede banget untuk, ya Pak bayangkan, ya tapi memerlukan proses kegagalan tadi. Kalau pas gagal ya, aduh, pinjemannya gimana? Ada gagalnya, tapi ini saya kira. Ini contoh-contoh memang, proses seperti ini saya yang senang. Tidak langsung berhasil. Wah, enak banget ya, semua orang bisa jadi tani udang nanti. Pasti. Ada keuntungan besar, pasti ada resiko besar di situ. Tapi kalau orang sudah belajar dari proses kegagalan, itu yang paling penting. Tidak. 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 Tidak.